Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tanjung Jambung Barat menerima logistik pemilu 2024 berupa surat suara DPR Republik Indonesia untuk menjamin keamanan pendistribusian pihak TNI Polri, melakukan pengawalan secara estafet dan melekat hingga logistik diamankan di gudang logistik KPU Tanjung Jambung Barat. Beginilah suasana kedatangan logistik surat suara DPR RI yang dikawal dan dijaga ketat hingga tiba di gudang KPU Tanjung Jambung Barat. Dalam kesempatan ini, KPU Tanjung Jambung Barat AKBP Padli melalui PS Kanit Politik Satin Telkam Aibda Haris Fadila menyebutkan, sesuai dengan instruksi pimpinan, demi keamanan logistik pemilu 2024 mendata, proses pendistribusian untuk pengawalan surat suara dilakukan secara estafet oleh Satgas Premtif, Preventif, dan Satgas Kamsel Karlantas. Pengawalan secara estafet surat suara yang didistribusikan dari gudang utama kemudian ke Kabupaten Burujampi, selanjutnya personel menjemput dari tujuan sebelumnya, yakni dari Murujampi hingga tiba ke Tanjung Jambung Barat. Pengawalan juga dilakukan di gudang logistik KPU Tanjung Jambung Barat. Instruksi dari pimpinan kami untuk pengawalan surat suara itu secara estafet oleh Satgas Premtif, Satgas Kamsel Karlantas, Satgas Premtif, secara estafet itu dari tujuan sebelumnya, misalnya kami dari sebelumnya adalah Murujampi, malah kami diputu di Murujampi. Berapa personil yang kita turunkan untuk mengawal ini Pak? Untuk personil kami turunkan dari pimpinan pemerintah kami itu sebanyak 4 orang. Nah untuk anggota sendiri yang kita mengawal di sini berapa orang Pak? Kalau di sini untuk sekiannya lebih banyak, 2 orang, Kori, 4 TNI, dan 4 APB. Itu tiap hari Pak kanan itu? Ya, tiap hari. Sampai pemilu? Ya. Berarti sejauh ini pengawalan dari berapa kali kita pengawal ini tidak ada ditemukan apa aman kondusif semua? Alhamdulillah aman terpengaruh ini itulah yang ada di sosial IPR itu tetap melekat dari tempat sebelumnya. Lebih lanjut, Aibda Haris menambahkan, menjaga gudang logistik BKPU Tanjung Jepung Barat, personil yang diturunkan pampikat sebanyak 2 personil Polri, 4 personil TNI, dan 2 dari Sapo PP hingga pelaksanaan pemilu. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!